Halo semuanya, hi rai, kamu apa kabar? Aku harap hari kamu menyenangkan ya, jangan lupa tersenyum Nih, kita balik lagi nih dalam hashtag Tanya Dr. Monita Nah, aku tuh sering banget dapet pertanyaan ini Jadi mending kita langsung tanya aja ke Dr. Moni Apa benar glow skin lapis itu bikin ketergantungan? Nah, gimana nih dok? Tadi barusan ada banget loh yang nanya Tapi ini sebenernya pertanyaan sering banget emang kita terima Memangnya glow skin lapis ini bikin ketergantungan ya dok? Jadi gini ya, sebenernya istilah ketergantungan itu kurang tepat Untuk skin care, perawatan kulit ya Jadi, nah namanya ketergantungan itu apabila tubuh kalian atau kulit kalian itu tidak memerlukan Tapi kalian terus mengkonsumsinya, itu namanya ketergantungan Contohnya misalnya merokok, merokok perlu gak tubuh? Gak perlu? Iya, tapi kamu kecanduan ya? Bener kecanduan Nah, namanya itu ketergantuan Oh, iya masuk akal sih dok Iya kan? Iya Nah, tapi untuk perawatan kulit ataupun skin care khususnya lapis ini bukan ketergantuan Tapi kebutuhan Iya bener banget sih iskip Nah, kenapa dibilang kebutuhan? Jadi, dianalogikan seperti ini Kalau kamu mandi, sebelumnya badannya berminyak, terus udah gitu daki banyak gitu ya Gatel-gatel Gatel-gatel Nah, terus mandilah, terus pakai sabun, hilang kan? Nah, kalau misalnya ketika timbul lagi daki, gatel-gatel, terus mandi tapi gak pakai sabun Kira-kira bersih gak tuh minyak-minyak gitu Gatel-gatel, nah itu namanya kebutuhan kan satu minyak, betul Terus seperti ini lagi nih Lantai, lantai yang kotor Kotor gitu ya banyak debu Itu dipel Dipel terus jadinya putih dong Nah, besokan lagi kena debu lagi Tapi gak dipel Akan jadi putih atau tetap banyak debu Kotor juga tetap dok Berarti pelnya itu kebutuh Kebutuhan Jadi skincare itu adalah kebutuhan, bukan ketergantungan Karena memang butuh tuh, bukan? Alhamdulillah, semoga glowing lovers di rumah ataupun dimanapun kamu berada sedang nonton video ini Mendapat pencerahan ya dok ya Jangan ditanya lagi tuh, skincare ketergantungan, skincare ketergantungan Kebutuhan Jangan terlalu, apa ya, takut akan itu ya Mungkin kita berhati-hati, baik juga untuk mengenal skincare yang kita gunakan Tapi ketika udah diterasa cocok Dan diteruskan itu, emang bukan ketergantungan Karena biasanya orang pake sampu, sama gak sih dok? Iya betul Mereknya itu tuh terus ya Iya Jadi memang, sebenernya di Lafis ini ada masa pengobatan dan masa perawatan Jadi tahap pemakaiannya seperti itu Ketika, misalnya kita ambil kasus ke jerawat, ya Jerawat dalam masa awal itu adalah masa pengobatan Jerawat kamu dihilangkan Ketika sudah hilang, tinggal dilepaskan saja acne night cream-nya Iya, jadi ke maintenance atau perawatan Itu diteruskan saja Saran saya sebaiknya kalau misalnya goal kamu adalah menghilangkan jerawat Ya cukup saja, gak bisa diganti-ganti produk Lafis Apu-nya Jadi diteruskan saja ya, walaupun jerawatnya sudah bersih Tapi paling ntar konsultasi Night cream-nya tinggal dilepas Bisa juga konsultasi ke asisten ahli atau Mbak Ilfina Iya benar, itu maka kita juga ngasih nomor WhatsApp Karena kan penting konsultasi, ntar kirim foto juga boleh ya dokter Boleh, jangan takut, jangan khawatir Kalau di skincare lain mungkin bingung mau konsultasi kemana Kalau misalnya di Lafis bisa ke kita atau ke saya sendiri juga boleh dikonsultasi Nah pasti ntar kita juga dari Agne WhatsApp pun selalu forward ke dokter Nanya gimana nih ada yang konsultasi Wajahnya sudah bersih nih dok, selanjutnya pakai apa Nah itu kata dokter tadi ya, bisa dihentikan night cream acne-nya Ntar dilanjut apa, ntar dokter akan ngasihin advice-nya Betul, iya udah deh, kayaknya gak perlu khawatir lagi deh ya Kalau misalnya perawatan di Goldskin Lafis Ketergantungan, iya Ada BEPOM, ketergantungan, enggak Kalau ada yang kamu khawatirin tinggal curhat di kita Kita bantu sampai tuntas luar-luar kamu insya Allah Ya kan? Ya udah deh kalau gitu Oke deh, mungkin kayaknya udah lengkap tuh ya Kamu juga pasti insya Allah harus diinget-inget dalam benak kamu dan temen-temen Kalau bisa ditanamkan, jangan lagi di-sharing mungkin Di-sharing juga bener Karena mungkin back Ya emang yang gak tau sih ya dok ya Jadi sharing is caring Nah jadi di-share Antara ketergantungan dan kebutuhan Tunggu ingat-ingat Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di video berikutnya Hashtag Pange Dokter Monita Terima kasih telah menonton!